Halo, kembali lagi dengan saya Afrida, nah untuk sesi yang ketiga ini kita bahas tentang sesi wawancara jadi setelah esai, kemudian sesi wawancara yang menurut saya juga penting dan banyak sekali apa-apa yang disampaikan kepada saya, baik di kolom komentar youtube, kemudian juga di facebook jadi teman-teman bisa kunjungi saya di instagram saya, bisa DM saya juga untuk beberapa pertanyaan terkait di Afridayamanup16 baik, kita bahas tentang sesi wawancara, nah sesi wawancara ini berkaitan dengan esai jadi apa saja yang kalian tuliskan disitu tentang diri kalian akan menjadi bahan-bahan atau poin-poin pertanyaan pada sesi wawancara, untuk itu kalian membuat esai juga perlu diperhatikan dengan baik jadi sedang ada keterkaitan, keterkaitan antara esai dengan apa namanya wawancara ya itu menjadi materi bagi pihak panitia atau pihak LPDP, terutama mereka yang akan melakukan wawancara diberikan wawancara, jadi ada dari pihak akademisi dan sekolah yang akan melakukan wawancara nah apa fungsi dari wawancara itu ya, mengetahui potensi diri calon lamar ya, kemudian mengetahui sekolah bis calon lamar kemudian konfirmasi biodata dan tulisan pada aplikasi dan esai yang telah dibuat ya, telah kalian buat nah kemudian kebutuhannya, kebutuhannya untuk apa ya, jadi dari wawancara itu ingin dapatkan insan yang berprestasi, insan yang memboros kontribusi, insan yang berintegritas ya kemudian juga bersikap baik ya, dilihat dari perilaku misalnya ketika menjawab dengan intonasinya tepat tegas, tidak marah, tenang, gura, senyum ya, sopah menyapa dengan baik, nah itu sudah memberikan poin-poin positif ya kemudian hasilnya, hasil dari wawancara baik pihak LPDP adalah mereka akan mengetahui bahwa calon pendapat pelamar ini adalah orang yang tepat kemudian dia akan menyelesaikan studi tepat waktu ya, jadi menyelesaikan studi tepat waktu ini bisa pihak LPDP lihat dari esai kalian dan juga saat wawancara, jadi konfirmasi esai, kemudian juga konfirmasi dari hasil wawancara, dari sikap, kemudian pertanyaannya juga dan jawaban dari kalian ya, kemudian berkontribusi bagi negara, berkontribusi bagi tempat kerja ya, istimewa bangsa ya karena sesuatu kan ada hasil tes tertulis, kemudian wawancara juga kan ada indikator-indikator penilaian dan itu penting bagi pihak pemberi beasiswa dalam hal ini LPDP, jadi pihak pemberi beasiswa manapun ya pasti akan melakukan wawancara untuk mendapatkan penerima beasiswa yang tepat ya, sehingga tidak salah sesara nah, sikip dan perilaku satu wawancara apa? sikap yang kita tunjukkan bahwa kita siap, kemudian relax ya jadi kita tidak tegang gitu ya, kita menyampaikan apa yang ada pada diri kita ya yang kita sudah sampaikan di aplikasi, apa yang sudah kita tuliskan di aplikasi ya kemudian apa yang sudah kita tulis di esai ya itu yang kita ambil diskusi seputar halal itu saja ya, dan kegiatan kita nah, kemudian kita juga diharapkan sopan dan ramah ya, kemudian berbicara dengan intonasi yang ada, sikap sopan dan ramah ini ketiga, pewawancara lagi berbanyak nah, kita tetapan kita ke pewawancara, kemudian kita mendengarkan dengan baik nanti setelah pembicara atau pewawancara selesai mengajukan pertanyaan atau berbicara baru kita diberikan kesempatan untuk menjawab, baru kita menjawab baiknya seperti itu ya dan berbicara dengan intonasi yang tepat, tidak kesalahan lain sebaiknya kita berusaha untuk memang juga mengontrol diri kita ya, dengan baik jadi, kembali lagi poin satu yang bagaimana siap dan rileks adalah ketiga, kita membuat esai kita sendiri kemudian mengetahui tujuan isinya dengan baik, memahami dengan baik kemudian memahami tujuan jangka penajakan panjang tempat studi kita target, kontribusi, dan lain sebagainya itu kita sudah dalam posisi siapnya jadi, saya rasa ketika kita siap dalam beberapa hal itu saja yang menurut saya pentingnya jadi, ini memang pewawancara juga kelihatannya sepil, tetapi ternyata beberapa teman menceritakan bahwa mereka gagal di pota pewawancara bahkan dua, tiga, sampai empat kali gagal gitu ya dan biasanya ketiga, mencoba melamar yang ketiga dan keempat baru, jadi perlu persiapan bagi teman-teman semua untuk esai dan wawancara ini juga untuk persiapkan diri dengan baik mungkin itu yang bisa saya sharing ya teman-teman, kalau ada punya pertanyaan bisa nanti hubungi saya di IG Alfreda Ayamanop 16 ya oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya, terima kasih